Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mengerjakan soal statistika di mana diketahui ada tabel distribusi frekuensi kumulatif, ada skor, ada frekuensi, ada frekuensi kumulatif ini tabelnya di mana skornya ada 10-13 untuk frekuensinya 4, 14-17 untuk frekuensinya 9, sampai 26-29 untuk frekuensinya 2 ini adalah tabel distribusinya, sama dengan yang ada di soal kemudian yang ditanyakan, lengkapi tabel di atas, berarti kita cari hasil dari frekuensi kumulatifnya satu per satu untuk bagaimana caranya dan prosesnya, saya akan jawab di bawah ya teman-teman oke, yang pertama kita lakukan adalah kita akan gambar ulang apa yang kita ketahui di atas, yang berupa tabel seperti ini teman-teman, kita gambarkan lagi sebentar ya, saya kebisar dulu nah, seperti ini teman-teman oke, sekarang kita akan menghitung untuk frekuensi kumulatifnya ini ya, arti dari frekuensi kumulatif adalah jumlah semua frekuensi dari awal sampai batas tertentu jumlah semua frekuensi ya ingat, jumlah semua frekuensi dari awal sampai batas untuk yang pertama, 4 ini maka kita dapatkan frekuensi kumulatifnya tetap kita tulis 4 nah, seperti ini teman-teman, oke selanjutnya untuk yang di bawahnya, 9 nah, 9 ini tidak kita tuliskan 9, melainkan kita jumlahkan 4 dan 9 hasilnya berapa? 13 seperti itu ya teman-teman semuanya lanjut untuk yang 12 ini maka kita jumlahkan dari 4, 9 dan 12 seperti ini teman-teman ada 3 titik oke, 4 tambah 9 tambah 12 berapa ya teman-teman? ada 25 kemudian yang 5 ini, yang di bawah nah, kita jumlahkan dari 4 9, 12 terus sama 5 nya sehingga didapatkan nilai yang ke 4 ini adalah 30 untuk frekuensi kumulatifnya nah, dan yang terakhir kita dapat tuliskan dari awal sini ya 4 tambah 9 tambah 12 tambah 5 kemudian terakhir tambah 2 alhasil kita dapatkan frekuensi kumulatifnya sebesar 32 nah, ini adalah jawabannya teman-teman untuk lengkapi tabel di atas bagaimana? cukup mudah kan mengerjakan soal kali ini? oke, jika sudah paham saya akan tutup semangat pelajarnya dan selamat berlidikan sub indo by broth3rmax